Intro Sebenarnya dia dalam posisi onside Namun tembakan dia dia nolir oleh wasit Entah kenapa Hakim Garis bahkan mengangkat pendiriannya offside Padahal dia jelas tidak offside Asyik ada pemain timur Leste yang lebih ke dalam Dan dia mendapatkan bola yang sangat bagus Dan dia bisa menembak menaklukkan penjaga gawang Timur Leste yang dikawal oleh Dasilva Ini 100% goal Tapi 3 poin sebenarnya sudah menghidupkan peluang kita Untuk bisa berlagak di semifinal Tinggal menanti Itu nasib kita ada di tangan orang Nah ini bahaya juga kalau Thailand itu memberikan kemenangan misalnya Main mata dan untuk Kamboja Dia memberikan kemenangan 1-0 misalnya untuk Kamboja Bisa saja dia bisa Kamboja akan lolos bersama dengan Thailand Namun harus hati-hati juga bagi Thailand Tidak bisa main-main Tetap Thailand harus berusaha untuk Habis-habisan harus menang Wasid ada beberapa Apa Keputusan-keputusan yang dia buat itu Merugikan tim kita memang Wajar kalau sampai STY itu mencak-mencak Tiga fakta Tiga fakta Kemenangan tipis Timnas Indonesia U23 atasi Timur Leste di Piala AFF U23 2023 Kartu kuning untuk Sinteyong Hitung-hitungan Timnas Indonesia U23 Hitung-hitungan Timnas Indonesia U23 Untuk Anda Setelah kalah 1-2 dari Malaysia Pada laga pembuka babak grup Piala AFF U23 Pada Jumat kemarin Timnas Indonesia U23 mencoba bangkit Mereka harus berhadapan dengan Timur Leste pada laga kedua pada Minggu 20 Agustus 2023 Pada laga yang berlangsung di Rayong Provincial Stadium Thailand ini Timnas Indonesia U23 memang mampu meraih kemenangan Sayangnya hanya kemenangan tipis 1-0 yang mampu diraih oleh skuad Asuhan Sinteyong Itung Satu-satunya gol Timnas Indonesia pada laga itu dicetak oleh Ramadhan Senanta Pada akhir babak pertama Penyerang versi Solo itu mencetak gol lewat tandukan kepala Setelah memanfaatkan asis dari Beckham Putra Laga ini berjalan dengan sengit di luar dugaan Timur Leste Ternyata mampu memberikan perlawanan yang ketat untuk Timnas Indonesia U23 Dan inilah beberapa fakta menarik mengenai pertandingan tersebut Fakta pertama peluang terbuang Timnas Indonesia U23 seharusnya bisa menang dengan skor yang lebih besar atas Timur Leste Sebab Garunda Buda menguasai jalannya laga Bahkan ada tiga peluang yang seharusnya bisa menjadi gol pada laga ini Namun ketiganya terbuang begitu saja Dua peluang didapatkan oleh Ramadhan Senanta Sementara satu peluang lagi gagal dieksekusi dengan baik oleh Muhammad Ragil Yang kedua Kartu Kuning Sinteyong Ya kepemimpinan wasit asal Thailand Torpong Somsing Menuai perhatian pada laga ini Ia kerap membuat keputusan yang memicu peningkatan emosi Terutama untuk kubu Timnas Indonesia U23 Satu keputusan yang menuai perhatian adalah Dianulirnya gol Ramadhan Senanta pada babak kedua Senanta dinilai oleh wasit sudah terperangkap dalam posisi offside Padahal juga dilihat lebih seksama Padahal posisi Senanta masih onside Sinteyong bahkan sempat melakukan protes keras kepada wasit pada menit ke-56 Hasilnya pelatih asal Korea Selatan itu harus menerima Kartu Kuning Yang ketiga tergantung dengan grup lain Ya satu kemenangan dan satu kekalahan dari dua laga babak piala AFF 23 2023 Membuat peluang Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke semifinal sebagai juara grup sudah kupus Kini peluang untuk lolos hadir di posisi runner-up terbaik Namun hal itu juga tergantung dari hasil laga-laga pada dua grup yang lainnya Atas hasil ini Timnas Indonesia U23 Duduk di posisi dua kelasmen grup B piala AFF U23 2023 Dengan koleksi tiga angka plus nol selisih gol Koleksi poin Timnas Indonesia U23 sama persis dengan Timnas Malaysia U23 Di puncak kelasmen grup B Namun skuad Garuda muda kalah head-to-head yaitu 1-2 Dan selisih gol dari sang lawan atau plus satu Lantas apakah hasil ini sudah cukup untuk meloloskan Timnas Indonesia U23 Ke semifinal piala AFF U23 2023? Jawabannya belum Karena skuad asuhan Sinteyong harus menunggu hasil pertandingan dari grup lainnya Sekedar diketahui hanya juara grup A, B, dan C yang lolos otomatis Ke semifinal piala AFF U23 2023 Sementara itu hanya satu runner-up terbaik yang diambil dari tiga tim yang finish di posisi runner-up grup Melihat kondisi ini, Timnas Indonesia U23 masih harus bergantung kepada hasil pertandingan grup lainnya Yang pertama, Timnas Indonesia U23 wajib berharap Timnas Thailand U23 menang Atau minimal imbang saat bersuah Kamboja U23 pada Senin 21 Agustus malam nanti Jika Thailand menang atau imbang, maka skuad gajah perang akan lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023 sebagai juara grup A Sementara itu jika Kamboja U23 yang menang, mereka yang lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023 sebagai juara grup Thailand otomatis turun ke posisi kedua jika kalah dari Kamboja Dan selisih gol mereka akan diadu dengan Timnas Indonesia U23 untuk berebut status runner-up terbaik Bicara soal selisih gol, Thailand cukup dominan yang mana kini mengemas plus tiga Tanpa menghitung laga melawan Brunei Intinya, Timnas Indonesia U23 hampir pasti merebut status runner-up terbaik Asalkan Thailand U23 menang atau imbang atas Kamboja U23 Selain itu, Timnas Indonesia U23 juga wajib berharap Vietnam U23 menang Atau minimal bermain imbang saat bersuah dengan Filipina U23 pada selasan nanti Jika menang atau imbang, maka Vietnam bakal lolos sebagai jeruk guara Sementara jika kalah, selisih gol Vietnam U23 dan Timnas Indonesia U23 Akan diadu untuk berebut status runner-up terbaik Saat ini selisih gol Vietnam adalah plus tiga Dan yang terakhir, Timnas Indonesia U23 wajib berharap Timor Leste U23 tumbang Atau maksimal bermain imbang saat bersuah dengan Malaysia U23 di laga pembungkas grup B Pada selasa 22 Agustus malam Jika kondisi ini yang terjadi, maka Malaysia U23 akan finish sebagai juara grup Sedangkan Timnas Indonesia U23 di posisi kedua Sekaligus menyegel titel runner-up terbaik Karena itulah menarik menanti hasil yang didapat oleh Timnas Indonesia U23 nantinya Terima kasih telah menonton!